Sebulan terakhir, pengurus Pura Agung Amerta Buwana Batam mengaku telah melakukan berbagai persiapan. Salah satunya yang mengundang perhatian yakni arak-arakan ogoh-ogoh yang akan dilaksanakan sore ini di Jalan Raya Dam Seiladi. Ogoh-ogoh sendiri dimaksudkan sebagai simbol kejahatan. Sehingga sebelum melakukan penyepian mulai pukul 6 besok pagi hingga tanggal 10, maka umat harus mempersiapkan diri dengan melakukan introspeksi diri. Ogoh-ogoh itu akan arak pada hari ini yaitu tepatnya nanti kurang lebih jam 5.15 kita sudah akan setat mudah-mudahan tidak ada halangan. Di mana persiapan untuk hari ini itu kita sudah mulai sebenarnya dari kemarin beberapa upacara, persembahan yang akan kita lakukan untuk bumi ini sendiri atau tepatnya ibu pertiwi. Nantinya usai di arak, ogoh-ogoh yang melambangkan sifat buruk dan jahat ini akan dibakar. Selain besar, kedua ogoh-ogoh boneka raksasa ini terlihat sangat menyeramkan dengan tangan memegang pedang dan juga kepala manusia yang baru dipenggal. Dari Batam, Liston Manurung, memberitakan.